Sebenarnya kita kembali dalam dialog kecerdasan utuh anaknya, cara melatihnya seperti apa. Mbak Muda ada gak sih contoh kasusnya gitu, pengalaman yang bener-bener menokok gitu, kita berlaki sama anak. Sekarang aku juga cukup konsum di parenting, banyak sering seneng banget ketemu orang-orang kayak Balusi dan pakar-pakar lainnya, sampai akhirnya kita bikin, aku dan teman-teman sering bikin seminar, maksudnya sih sebenarnya buat diri sendiri gitu. Terus akhirnya ngundang teman-teman yang lain supaya bisa belajar bareng-bareng, soalnya belajar tuh makin rame kan makin asik gitu ya. Nah, awalnya tuh dulu punya pengalaman yang gak sama sekali gak mengenakan dengan anakku yang pertama gitu. Davina waktu itu umur 6 tahun, saking akunya juga gak terarah, gak tau harus ngapain jadi orang tua, jadi ngaco deh tuh setiap hari. Memang sering aku hukum, sering aku marahin, sering aku omelin, omelan mah sehari-hari lah ya, namanya juga anak-anak gitu ya, nanti barangnya dimana-mana kita ngomel gitu ya, makannya susah kita ngomel. Ngomelan dan ibu itu berkaitan sih ya. Makanya, karena emang gak punya ilmu gitu dulunya, sampai akhirnya Davina waktu itu umur 6 tahun ya, kelas 1 SD, dia sempat kasih statement bahwa dia udah marah banget, udah sebel banget sama aku, aku gak suka tinggal di rumah ini dan aku gak suka punya ibu kayak bunda. Wah itu sangat menohok gitu ya, dan disitu titik balik aku sebagai orang tua, dan mulai bertanya-tanya ini salah dimana gitu, karena umur 6 tahun udah bisa bicara kayak gitu, nanti umur 17 tahun apa yang terjadi gitu. Jadi ya, apa namanya, akhirnya aku mulai cari tahu tentang parenting, dan akhirnya baru tahu kalau banyak kesalahan yang terjadi di rumah gitu. Akunya pengennya Davina deket sama aku, tapi aku nyebelin tiap hari gitu kan, terus aku pengennya kita bisa diskusi yang enak, tapi akunya kalau ngomong gak enak ke dia gitu. Sementara banyak hal yang mesti diajarin, katanya kita harus ajarin bertanggung jawab lah, harus ngasih, macem-macem gitu ya. Itu dia tuh, banyak banget PR ya, jadi orang tua. Iya, makanya senang kalau diundang kayak gini. Itu gimana sih caranya melatih, kalau balik lagi ke tadi, melatih kecerdasan anak gitu ya. Gimana ini caranya? Ya, sebetulnya tadi. Pertama, banyak banget ya gitu. Banyak banget seperti yang tadi Mbak Mona bilang. Betul, gantilah dengan satu manisnya, asik banget ya, ini banyak banget yang bisa kita mainkan. Banyak banget potensi anak. Kesalahan kita sebagai orang tua adalah, ketika anak kita melakukan sesuatu yang kurang baik, kita mengatakan itu masalah. Padahal sebetulnya itu potensi. Itu potensi untuk dikembangkan kecerdasannya. Katakanlah, ada anak tadi nggak nurut gitu. Anak pemarah, dia marah-marah terus kerjaannya gitu ya. Sebetulnya masalah kah? Atau sebenarnya itu ada potensi kecerdasan yang bisa kita kembangkan di situ? Kalau anak marah-marah, potensi kecerdasannya apa tuh Mbak? Berarti intrapersonal skill-nya harus dibangun. Bagaimana memahami diri dia sendiri. Apa yang dia inginkan. Saya punya teman udah diwasa Mbak, pinter banget. Tapi dia tidak memahami dirinya. Sehingga karirnya pun tidak berkembang dengan baik. Karena dia nggak tahu mau apa. Nah, kita bisa bantu mereka untuk memahami emosi-emosi. Marah tuh seperti ini loh. Ada nggak hal lain yang bisa dikerjakan tanpa marah? Balik lagi tadi pertanyaannya ya Mbak ya. Gimana cara mengembangkan kecerdasan itu? Kalau anak-anak bermain. Bermain nggak gitu ya. Pakai strategi bermain untuk mengembangkan kecerdasan mereka. Kayak membaca. Anak kecil gimana caranya mengembangkan kecerdasan bahasa gitu kan ya. Nah, kalau teorinya ya Mbak ya. 15 menit dibacakan cerita atau 15 menit membaca, secara konsisten dilakukan selama 1 tahun, itu 1 juta kata tuh. Jadi bagaimana seorang anak itu hanya 15 menit sehari gitu ya. Dikembangkan kemampuan bahasanya, tapi dia punya 1 juta kata. Mbak, kita mau komrek dulu, tapi nanti saya minta penjelasan yang tadi tuh. Boleh, nanti harus dijelasin ya. Oke. Maksudnya kita akan jeda dan kita akan kembali setelah jeda berikut.